Kami yang Indonesia Timur sebagian besar subsidinya tuh masih minyak tanah, masih solar dan lainnya. Jadi catatan-catatan itu masuk juga, karena kita punya cukup banyak catatan dari wilayah Timur yang tidak masuk di sini. Mungkin sebagian besar kawan-kawan yang datang sejak dari kemarin ribut besar soal LPG 3 kg di lapangan. Ini pengalaman kami untuk keputusan dari Kementerian KKP, khusus untuk kapal-kapal di bawah 30 GT, itu bisa mendapatkan minyak subsidi. Kapal 30 GT saja masuk, tutup semua itu kapal-kapal kecil. Banyak sekali kapal-kapal 30 GT. Apa yang terjadi? Belum tentu mereka pakai itu minyak, terjadi jual lagi di atas laut. Ke kapal-kapal di atas 100 GT. Yang jumlahnya hari ini, 2.100 kapal eksantrang beroperasi di Lautan Arafura dan Lautan Seram. 1.900 kapal ada di Lautan Arafura, dan sisanya hampir 400 kapal itu di WPP Lautan Seram dan sekitarnya. Mereka dapat minyak itu dari mana Pak? Sementara petani dan nelayan kecil yang ada di Maluku, nggak lihat solar sama sekali. Hari ini saya sampai agak, dari kemarin saya menyampaikan ini kepada pihak Pertamina. Pertamina cuci tangan Pak, persoalannya hari ini bagaimana bentuk pengawasannya? Sistem apa yang dipakai? Efek jerai seperti bagaimana? Tahun, 2 tahun lalu apa tahun lalu, kedapatan hampir ratusan ton, dan kedapatan BBM di atas kapal di Lautan di sekitar Pulau Buru dan sekitarnya. Seram Timur, Buru dan sekitarnya. Masakan Pertamina di daerah tidak tahu, Angkatan Laut tidak tahu, Satpol Air tidak tahu, dan sebagainya. Ini BBM yang jumlahnya sangat banyak. Saya langsung aja pada poin pertama, yaitu perkembangan penerimaan negara PNBP SD Amigas. Saya minta dikomper, Pak, antara halaman 4 dengan halaman 9. Siapa yang membuat tabel ini? Rasa-rasanya amat sangat-sangat tidak realistis. Untuk target, tahun 2024 itu warnanya biru. Realisasi terhitung permaret 2024. Untuk lifting minyak, 567,65. Dan untuk lifting gas, itu 8,85,46. Artinya sudah tinggal sepertiga lagi memenuhi target yang kita harapkan. Sementara pada statistik batang yang ditampilkan pada halaman 4, PNBP-nya baru 36,81 persen. Hanya sepertiga. Dan ini sangat tidak realistis. Jadi kalau kita hitung benar dengan 36,81, Kalau dikomper dengan data di halaman 9, ini sangat tidak benar, Pak. Ini kita bukan anak TK, saya minta maaf ini. Ini barang sederhana, mohon kalau bisa dibenerin, Pak. Ini benar-benar ya? Dengan demikian, Tertinggal, ini karena bulan Maret ya. Bulan Maret kita sudah mencapai 567. Benar, Pak. Maka mestinya, Tiga kuartal yang lain, Melewati angka 635. Ini rumus dasar, Pak. Kalau dia flat 567. Saya enggak tahu ini data yang salah, Atau kebetulan K3S lagi rajin di semester pertama, Atau bagaimana ini? Sehingga antara data yang ditampilkan Dengan angka perolehan PNBP ini, Hasilnya sedemikian. Ini mohon mungkin bisa diklarifikasi. Karena sudah mencapai 1,89,4 persen Dan 1,85,7 persen Sementara data PNBP 36,81 persen Artinya kalau ada pendapatan yang lain-lain Saya kira itu supporting system Dengan data besaran yang dari sisi produksi dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, pada asumsi makro 2024-2029 halaman 5 Kemarin saya juga menyampaikan kepada dirut Pertamina Bahwa apa yang kita susun sekarang ini Ada dalam masa transisi, Tiga bulan saja Yaitu dari bulan Oktober ke bulan Januari Karena ini tahun terakhir RPJM yang berakhir di tahun 2024 Presiden terpilih akan dilantik pada bulan Oktober Tiga bulan kemudian di bulan Januari Akan menyampaikan RPJM yang baru Dari RPJM itu turunlah yang disebut dengan RKP Rencana Kerja Pemerintah Yang didistribusi kepada seluruh Kementerian Badan dan seterusnya Betul bahwa setiap tahun ini menjadi tanggung jawab rutin kita setiap tahun Tapi kami juga patut Memastikan bahwa Tidak akan lagi terjadi perubahan yang sangat-sangat fundamental Jika Presiden-Elect yang baru Itu kemudian mengeluarkan kebijakan yang baru dan berbeda pula Seperti itu Jadi saya kira mungkin ini menjadi perhatian bagi kita semua Sehingga untuk asumsi makro itu sendiri Saya kira ini menjadi catatan bagi kita sekalian dalam penetapannya Angka untuk lifting minyak mentah Sebesar 597 Turun setiap tahun Saya kira teman-teman semua telah memberikan catatan yang sangat luar biasa Sementara angka cost recovery naik terus Pak Ini kan tidak realistis Dan kalau di tahun ini Kami yang kebanggar berhadapan lagi Dengan pimpinan dan forum banggar yang mulia nanti Dan kita harus mengadjust segala macam Kami minta mungkin ada evaluasi menyeluruh terhadap K3S Kemarin dengan Pertamina Pertamina memberikan pandangan yang sangat optimis Walaupun dari sisi hulunya Mulai dari reserve to production Flat Pak Hanya 7 tahun Jadi kalau kementerian Sekidirjen Migas Tidak melakukan extraordinary effort 7 tahun kemudian Habis seluruh BBM minyak kita Sampai tahun 2031 Sementara blok-blok baru yang lain Kita menanti Terutama yang sifatnya Big fish Blok dan seterusnya Kami ingin dapat gambaran Pak Di halaman yang berkaitan dengan halaman 11 Terhadap 4 strategi utama peningkatan produksi lifting minyak dan gas Ada 4 hal utama yang telah dipaparkan Improving existing asset value Bagaimana improve-nya Pak? Kalau kita menganggap bahwa aset Migas kita Yang ada di Pertamina atau yang lainnya Itu menjadi prime mover untuk peningkatan lifting migas Sementara dari sisi pemeliharaan dan lain-lain Terbakar, terbakar, terbakar terus-menerus Kami ingin mendapat gambaran menyeluruh Tidak saja berkaitan dengan sistem existing Pipanisasinya termasuk sumurnya Termasuk EOR dan seterusnya Sehingga kita bisa dapat gambaran clear Kalau kita rapat setiap tahun model kayak gini Paparan dari kementerian nanti tinggal datang Oh tahun ini kita turun lagi Hari ini kita 597 Tahun depan mungkin 580 Kita terima seperti taken for granted Tidak ada upaya bersama dari kita Baik dari pihak kementerian maupun komisi 7 Apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan lifting minyak terutama Yang berikut Pak Ini masih berkaitan dengan 4 strategi utama Untuk EOR dan water flood Kemarin itu paparan dari Pertamina Bahwa tambahan 680 sumur adalah sumur baru ditambah dengan sumur-sumur yang ada Kemudian ditingkatkan kualitas produksinya Untuk tahun 2025 kemarin tidak disampaikan oleh Ibu Apa namanya Dirut Pertamina Kami juga ingin dapat gambaran Sejauh mana kebijakan dari pemerintah Untuk memastikan EOR dan water flood Kalau kita belum punya Big fish yang lain Dari sisi reserve to production Ini kita gak bisa main-main ini Kalau kita banting stir Deklinasinya Natural decline-nya itu turun terus-menerus Terus-menerus Sementara ke green energy-nya juga belum ada gambaran Maka satu-satunya Cara hari ini yang bisa kita lakukan Untuk memastikan adalah EOR water flood kita tingkatkan sekuat-kuatnya Bagaimana bentuknya saya gak tahu Yang berikut Bapak Ibu sekalian Ini berkaitan dengan Urusan gas bumi Untuk yang urusan gas bumi Target untuk 2025 Naik selisihnya cuma 3 poin Dari 1033 ke 1036 Mengapa Pak? Kita kelebihan gas sesungguhnya Apa yang membuat Sehingga selisihnya cuma 3% Kalau yang lain-lain ini selisihnya Masih cukup bagus ya Rata-rata naik presentasinya Dari 2004 ke 2025 Ini yang mungkin paling terkecil Dalam sejarah 2020 ke 2025 peningkatannya Dan buat saya amat sangat tidak realistis Amat tidak realistis Kami minta kalau bisa ini ditinjau lagi Kemudian dievaluasi ulang lagi Dan memastikan bahwa Sementara waktu kita bahas Dengan industri-industri Pak Kebutuhan mereka untuk gas Amat sangat banyak Bahkan beberapa tidak mendapatkan Apa yang mereka butuhkan Dari sisi kebutuhan gas Untuk industri entah pupuk Entah industri lain-lain Sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian ya Kalau gak salah Waktu itu Jadi kita minta mungkin ada proyeksi Yang optimis Pak Ini sepertinya proyeksi yang sudah terlalu konservatif Tidak ada effort sama sekali Untuk memastikan dari sisi lifting gas Ini yang berkaitan dengan catatan untuk gas bumi Yang berikut Ini berkaitan dengan subsidi LPG tepat sasaran Saya lebih berharap Pak Untuk catatan subsidi Apa namanya Kebijakan subsidi energi Jangan cuma LPG Pak LPG ada di kawasan barat Dan kawasan tengah Kami yang Indonesia Timur Sebagian besar subsidinya tuh masih Minyak tanah Masih Apa Solar Dan lainnya Jadi catatan-catatan itu masuk juga Karena kita punya cukup banyak catatan Dari wilayah Timur yang tidak masuk disini Mungkin sebagian besar kawan-kawan yang datang Sejak dari kemarin Ribut besar soal LPG 3 kg di lapangan Sementara kami yang di Indonesia Timur Ya persoalan mendasar kita masih di soal minyak tanah Solar dan lain-lain Kami meminta pertimbangan Pak Untuk ini mungkin dibijaki Di tingkat Pemerintah Karena sebagai Pembuat regulasi dengan Pertamina dan BPH Migas Yang pertama ini soal Jalur distribusinya Pak Pengalaman kami Untuk keputusan dari Kementerian KKP Khusus untuk kapal-kapal di bawah 30 GT Itu bisa mendapatkan minyak subsidi Kapal 30 GT saja masuk Tutup semua itu kapal-kapal kecil Banyak sekali kapal-kapal 30 GT Apa yang terjadi? Belum tentu mereka pakai itu minyak Terjadi jual lagi di atas laut Ke kapal-kapal di atas 100 GT Yang jumlahnya hari ini 2.100 kapal eksantrang beroperasi Di lautan Arafura dan lautan Seram 1.900 kapal ada di lautan Arafura Dan sisanya hampir 400 kapal Itu di WPP lautan Seram dan sekitarnya Mereka dapat minyak itu dari mana Pak? Sementara petani dan nelayan kecil yang ada di Maluku Tidak lihat solar sama sekali Ini saya sampai agak Dari kemarin saya menyampaikan ini kepada pihak Pertamina Pertamina cuci tangan Pak Karena buat mereka Begitu mereka stok Apa namanya, kuotanya itu hanya sampai di SPBU, SPPG Kalau itu gas Turun ke bawah retail ecerannya Itu sudah bukan urusan mereka Jadi kita larinya kemana Pak? Padahal kalau kita membawa persoalan kita di meja sidang Di tingkat nasional, di tingkat DPR hari ini Mestinya masalah terselesaikan karena kita bernegara Pak Kalau mulai dari tingkat desa sampai provinsi sudah tidak bisa menyelesaikan masalah ini Kita harus cari solusi Gimana solusinya? Mau pakai terbuka, mau pakai tertutup penyalurannya Buat saya sudah tidak lagi menjadi persoalan Persoalannya hari ini Bagaimana bentuk pengawasannya Sistem apa yang dipakai Efek jerai seperti bagaimana Tahun, dua tahun lalu apa tahun lalu Kedapatan hampir ratusan ton Kedapatan BBM di atas kapal di lautan di sekitar pulau buru dan sekitarnya Seram timur buru dan sekitarnya Masakan Pertamina di daerah tidak tahu Angkatan laut tidak tahu Satpol air tidak tahu Ini BBM yang jumlahnya sangat banyak Jadi kami sangat berharap Khusus untuk masalah subsidi LPG Lain kali nanti kalau bikin dokumen tambahkan juga subsidi juga untuk solar dan lain-lain Karena Indonesia Timur kita tidak bahas LPG Pak Kita juga punya banyak masalah berkaitan dengan Subsidi yang berkaitan dengan minyak tanah, solar, pertalite dan seterusnya Saya kira itu beberapa catatan yang dapat saya sampaikan Berkaitan dengan gumulan kita hari ini Sekian dan terima kasih Saya kembalikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih